Baik, selamat malam Bapak-Ibu sekalian. Selamat malam Pak Helmi, selamat malam Pak Ishak, selamat malam Ibu Iva Aryani. Apapun ini saya harus sampaikan secara resmi bahwa malam ini kita sebenarnya sesi kedua membahas tentang mahasiswa baru di era baru itu temanya. Ini memang karena banyak permintaan. Terus terang ketika kami IG Live hari Senin malam lalu banyak permintaan, eh kampus ini dong, kampus ini dong. Dari tempat kami, waduh. Ternyata banyak sekali yang menginginkan informasi tentang penerimaan mahasiswa baru. Itulah kenapa kita lanjutkan. Tetapi saya tidak mungkin untuk menuhi semua universitas, semua kampus yang ada di Indonesia untuk saya undang. Tetapi yang malam ini dari Universitas Gajah Mada, dari Jawa, kemudian dari Universitas Lampung mewakili Sumatera, dan Universitas Hasanuddin mewakili wilayah Tengah dan Timur. Itulah yang bisa kami lakukan. Nah, ini program Journalist on Duty. Ini program yang dilakukan oleh media Indonesia melalui media sosial setiap Senin malam. Barangkali malam ini yang episode ke-8 atau ke-9, saya sudah lupa ya. Karena memang pandemi COVID-19 memaksa kita harus melakukan sesuatu walaupun berdiam di rumah, dan sampai sekarang media Indonesia masih bekerja dari rumah. Jadi, kondisi ini memaksa kita tetap produktif. Ternyata muncul yang seperti ini. Nah, Journalist on Duty sebenarnya membahas setiap persoalan yang ada di wilayah, di publik. Apapun persoalannya. Karena ini menyangkut tugas wartawan. Sekarang, tugas wartawan mengulik tentang penerimaan mahasiswa baru. Nah, karena itu ada banyak hal yang ingin saya tanyakan ke Bapak-Ibu sekalian. Yang pertama, bagaimana kampus menghadapi kondisi sekarang di masa pandemi ini? Apakah kampus tetap melaksanakan kegiatan kemahasiswa? Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana dengan penerimaan mahasiswa baru? Pertanyaan pertama ini saya lontarkan kepada siapa yang pertama? Saya kira kita sepakat lah ya. Lady first. Silahkan Ibu Iva Aryani. Oke, karena perempuan sendiri ya. Oke, terima kasih Bang. Jadi, memang kita sepakat bahwa tiba-tiba gitu, tidak ada prolog, tidak ada apa-apa, negara kita langsung dihadapkan pada satu situasi yang sulit. Kampus pun juga begitu. Jadi, sebenarnya kalau kita berbicara tentang pembelajaran daring ya, UGM sebenarnya sudah merancang pembelajaran daring itu dari tahun 2013. Jadi, kita sudah membangun sistem dari tahun 2013, lalu kemudian kita bangun dengan lebih setiap tahun itu sistemnya kita benahin. Tahun 2018 itu sudah diterapkan 30 persen pembelajaran daring. Tahun 2019? Bentar, bentar. Siap, bagaimana? Nah, sudah kelihatan. Tadi tidak kelihatan gambarnya Ibu. Oh, gitu. Lanjut. Oke, siap-siap. Siap, saya ulangi. Jadi, kalau dulu tahun 2018 direncanakan 30 persen daring. Tahun 2019, kita meningkat tuh. 40 persen perkuliahan kita daring gitu. 2020, 49. 40 persen. Nah, di 2020 100 persen langsung naiknya, melompatnya. Karena tiba-tiba di tengah-tengah semester awal kemarin, Januari, kita mulai di bulan Maret, itu sudah ada pandemi, dan kemudian karena mempertimbangkan jumlah mahasiswa dan sifitas akademika di UGM yang sangat besar, kurang lebih 56 ribu, lalu kemudian mobilitas tamu, entah itu dari luar negeri maupun luar kota. 50. Ya, kurang lebih semuanya mahasiswa, dosen, pendik, itu sekitar 56 ribu. Itu sudah terbayang seberapa banyak. Lalu kemudian mobilitas aktivitas kami di kampus ya. Kita ada tamu, mitra, dan lain sebagainya, baik dalam maupun luar negeri. Sehingga di bulan Maret, Pak Rektor memutuskan untuk pembatasan maksimal di Universitas Geja Mada. Jadi kuliah daring. Pelaksanaannya sudah barang tentu, Bang, kaget semua. Ini kita akuin ya, kalau kaget itu kita semua mengakui. Entah itu mahasiswanya, apalagi dosennya. Dosen yang biasanya bisa eksplor di depan kelas, ngomong bisa panjang lebar, ngomong di depan kamera itu beda rasanya banget. Jadi mahasiswanya pun juga begitu gitu kan. Fokusnya itu kayak kurang kalau biasanya bertatap muka dengan dosennya sekarang dengan kamera. Adaptasilah kemarin ya, sampai ujian akhir kemarin di bulan Juni. Nah lalu kita juga melihat bahwa kondisi ini kayaknya ini akan tidak hanya selesai 1-2 bulan gitu, tapi akan berlangsung panjang. Sehingga untuk semester depan Universitas Geja Mada memang memutuskan kita tetap memperlakukan perkuliahan daring. Kita bangun sistem, bangun kebijakan dan lain sebagainya lebih baik lagi, sehingga kita tetap melaksanakan perkuliahan daring. Kecuali kita juga izinkan teman-teman mahasiswa yang memang dipaksa harus ke lab misalnya. Itu kan tidak bisa. Harus menyelesaikan tugas akhir. Ada beberapa jurusan, ada beberapa jurusan memang tidak bisa melalui daring ya, praktek dan sebagainya. Dan harus ke baik. Kalau penerimaan mahasiswanya gimana? Penerimaan mahasiswa pada masa pandemi kemarin, ini kan SNMPTN sudah lewat. Lalu kemudian kita masuk ke SBMPTN. Nah SBMPTN ini kan kemarin diawali dengan tes UTBK yang memang kita mengikuti jadwal dari Panitia Pusat ya, LTMPT. Dan kemudian kemarin sudah terlaksana secara serentak di Surah Indonesia. Nah, ada perubahan juga sih, bang. Yang tadinya rencananya itu 4 sesi setiap hari. Kita harus ubah jadi 2 sesi setiap hari. Lalu kemudian pembatasan ruangan itu juga pasti kan jadi pertimbangan khusus gitu. Jadi kalau kemarin itu peserta UTBK yang ada di UGM itu 15.307 siswa yang terdaftar. Nah ini kita... Itu yang gelombang pertama? Gelombang pertama, iya. UGM, kan gelombang satu aja. Dan itu tersebar di 14 lokasi. Jadi itu kita... Semua di Jogja? Semua di Jogja? Iya, semua di Jogja. Dan tersebar di 14 lokasi kurang lebih 52 ruang. Dan kita benar-benar menjalankan protokol COVID yang ketat. Gitu. Jadi sampai gelombang pertama tidak ada masalah ya? Kejauh ini? Sampai saat ini tidak ada masalah. Jadi kalau boleh sedikit cerita, sebelum masuk gitu kan pasti kita lakukan serangkaian tahapan ya, termasuk pengukuran sebu. Nah memang ada beberapa itu... Jadi kita pemeriksaan bertahabang. Memang mahasiswa, maaf, calon peserta itu yang ikut tes, ini kan harus membawa surat keterangan sehat. Tapi kadang-kadang ada juga tuh yang tidak membawa surat keterangan sehat. Nah lalu kalau yang tidak membawa surat keterangan sehat, bagaimana tim medis dari Universitas Gajah Mada siap di sana untuk memeriksa? Kita juga Gajah Mada Medical Center, kita tes. Nah kalau misalnya tinggi suhunya, langsung kita repit tes saat itu di Gajah Mada Medical Center. Kalau ternyata memang kondisinya tidak baik, langsung kita bawa ke Rumah Sakit Akademi. Jadi ada tahapannya. Nah ternyata Bang, kemarin ini pengalaman juga untuk tes berikutnya ya. Iya, iya. Kemarin banyak peserta itu yang pada waktu dites itu suhunya tinggi misalnya. Tapi ternyata banyak kan mereka misalnya begini Bang, tesnya siang jam 2. Dan mereka berangkat dari misalnya dari Magelang, dari Klaten gitu yang deket-deket dengan Jogja. Mereka naik motor dari rumah. Nah naik motor, panas-panas, dehidrasi, sampai lah di depan ruang tes itu diperiksa suhu tinggi gitu. Jadi istirahat sebentar, coba tenang, relax, dipiksa normal. Itu juga ada beberapa kasus seperti itu. Ini jadi teman-teman yang besok mau tes gelombang berikutnya ini juga mesti diperhatikan jangan sampai benar-benar turun dari kendaraan langsung masuk ke ruang tes gitu. Karena suhu pasti kan tidak stabil. Apalagi berkendaraan motor gitu. Lebih begitu Bang cerita kami di Jogja. Baik, baik. Baik. Oke, bagaimana di Makassar? Pak Ishak, Pak Helmi tahan dulu. Silahkan tes maupun perkuliahan. Di Makassar. Ya Bang, Assalamualaikum, selamat malam. Selamat malam. Kepada semua yang kebetulan nonton di Instagram ya. Cerita besarnya pasti sama dengan yang di UGM. Jadi, kalau ujian masuk perguruan tinggi tahun-tahun yang lalu, kita itu selalu menekankan untuk agar para peserta itu mengutamakan kejujuran. Nah, tahun ini ujiannya itu prinsipnya adalah utamakan kesehatan dan keselamatan Bang. Jujur belakangan deh nanti dulu. Jujur nomor dua. Tahun lalu kan kita jujur yang pertama ya. Tahun ini itu yang menjadi prinsip utama. Apalagi kami di Makassar memang berada pada zona merah sekarang itu sehingga kita betul-betul memperlakukan protokol kesehatan yang ketat sekali. Tidak jauh berbeda dengan yang dilakukan oleh UGM dan saya kira oleh hampir semua PTN yang melaksanakan tes masuk tahun ini. Kami membentuk tim relawan kesehatan khusus untuk mengawal UTBK. Terdiri dari 75 orang, 19 diantaranya adalah dokter dan selebihnya itu adalah dokter muda serta tenaga umum. Jadi di setiap ruangan, jadi kami itu mempunyai 14 lokasi, kemudian ada 73 ruangan yang kita siapkan. Di setiap lokasi itu kami menyiapkan tenaga kesehatan yang mereka bertugas untuk melakukan screening atau pemeriksaan terhadap setiap peserta. Dan sama seperti yang dialami oleh UGM, kita juga menemukan ada yang suhunya tinggi setelah disuruh istirahat itu kemudian ternyata suhunya normal kembali. Tapi untuk yang suhunya tinggi dan tidak turun-turun sampai pelaksanaan ujian itu mereka mau tidak mau kita tunda pelaksanaan ujiannya. Nah kami itu menemukan ada 6 orang yang mengalami hal seperti itu dan ini kemudian kita tidak bisa ikutkan ujian pada tahap 1, itu mereka kita usulkan untuk reposisi ke tahap 2. Dan itu sudah dijadwalkan ya? Ya kami sudah usulkan ke LTMPT, jadi kami sekarang menunggu jadwal dari LTMPT. Nah 6 orang ini, ini kami gabungkan bersama-sama dengan 22 orang yang lain, jadi ada 22 peserta yang lain yang sebelum pelaksanaan ujian, dia memang telah melaporkan kepada panitia di UNHAS bahwa mereka tidak bisa hadir karena tidak diizinkan meninggalkan daerah asalnya. Nah ada juga yang tidak bisa hadir karena mereka tidak bisa mendapatkan transportasi. Jadi ini ada banyak yang dari Papua dan dari Maluku. Itu karena saat ini kan penerbangan dari Papua dan Maluku ke Makassar itu, itu belum lancar sepenuhnya. Sehingga banyak yang tidak bisa tiba di Makassar untuk ujian sesuai dengan jadwalnya. Dan mereka melaporkan sebelumnya, dan kita dengan demikian itu ada 26 orang yang kita usulkan ke LTMPT untuk kasus seperti ini. Artinya bisa saya katakan, UNHAS menjamin untuk yang mau ujian karena persoalan hal-hal yang seperti tadi itu, tidak akan ada calon mahasiswa yang mau ujian itu, batal ujian hanya karena persoalan rapid test, karena persoalan transportasi, selalu diberikan ruang bagi mereka. Betul Bang. Jadi prinsipnya itu tadi Bang, kesehatan nomor satu Bang. Jadi betul-betul ini adalah situasi yang monumental gitu, karena saya nggak yakin bahwa tahun-tahun yang akan datang, kita akan mengalami lagi situasi seperti ini. Jadi kita betul-betul memberikan ruang gitu Bang. Tapi ada satu hal juga yang barangkali mungkin menarik untuk dilihat gitu. Tahun ini UNHAS itu kan sebenarnya menjadi tuan rumah bagi seharusnya 19.030 peserta UTBK gitu. Akan tetapi yang hadir itu hanya 17.548 bang. Atau sekitar 93 persen saja dari seluruh peserta yang seharusnya ujian di kami. Nah, yang lain ini kami tidak mendapatkan konfirmasi. Kami tidak mendapatkan laporan gitu kecuali dari yang 22 orang tadi. Yang selebihnya itu jadi ada sekitar seribu lebih, seribu empat ratusan itu. Itu kami tidak mendapatkan kabar kenapa mereka tidak hadir gitu Bang. Ya, karena memang secara nasional pun itu tidak 100 persen. Karena yang bisa ujian tahun ini adalah yang lulusan tahun 2019, 2018 juga. Jadi kita tidak bisa memastikan apakah mereka yang lulusan tahun 2020 atau mereka yang lulusan 2019 atau 2018 sudah mendaktar mau ujian tetapi memutuskan itu. Oke, nanti kita sambung. Kita mau tanya dulu bagaimana di Lampung. Silahkan Pak Elmi. Baik, terima kasih Bang Sabang. Assalamualaikum, selamat malam. Terutama bagi rekan-rekan yang melihat di Instagram. Sebenarnya untuk pelaksanaan kegiatan akademik di UNILA, sama seperti UGM dan UNHAS ya. Untuk perkuliahan kami untuk semester ini dan semester depan masih daring. Sebenarnya ini sudah di tahun-tahun sebelumnya juga sudah diakomodir di peraturan akademik kami bahwa perkuliahan bisa dilakukan secara daring untuk 30 persen dari pertemuan total gitu. Di peraturan akademik. Tetapi untuk tahun ini memang karena pandemi ini sama seperti UGM. Jadi 100 persen itu perkuliahan secara daring. Dan sepertinya untuk semester depan kami masih melakukan hal yang sama. Terkecuali memang bagi mahasiswa yang terpaksa sekali harus ke kampus. Misalkan untuk mengambil data di lab dan sebagainya. Itu memang diizinkan. Tetapi untuk kegiatan lainnya memang diupayakan untuk daring. Termasuk seminar mahasiswa, seminar proposal, seminar hasil itu dilakukan secara daring. Dan bahkan wisuda pun kami lakukan secara daring. Di bulan lalu wisuda di UNILA dilakukan secara daring. Kemudian untuk pelaksanaan penerimaan masa baru kami sama seperti purgan tinggi negeri yang lainnya terkait pandemi corona ini memang dilakukan penyesuaian-penyesuaian. Pada tahap ini kita sudah melakukan dua skim penerimaan yaitu SNPTN dan SBMPTN. Untuk SNPTN sudah selesai. Seperti kita ketahui untuk SNPTN menggunakan penilaian berbasis rapot. Rapot prestasi akademik di sekolah. Nah biasanya siswa atau peserta yang dinyatakan lulus melalui jalur SNPTN, mereka kan setelah dinyatakan lulus datang ke kampus membawa dokumen rapot aslinya gitu. Nah karena pandemi ini kami tidak melakukan hal seperti itu. Jadi terpaksa dokumen rapotnya, tapi fotokopi ya, fotokopi yang sudah dilegalisir itu dikirimkan melalui POS saja gitu. Tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di mana mereka datang sendiri membawa dokumen-dokumen tersebut. Itu untuk yang SNPTN. Nah untuk yang SBMPTN sama seperti GEM, UNHAS dan lainnya, kami melakukannya secara ketat. Kami mengikuti protokol pencegahan COVID-19 dan satu minggu sebelum pelaksanaan, kami berkoordinasi dengan Satgas COVID Provinsi. Karena LTMPT Pusat atau Panintia Pusat sudah mengingatkan bahwa setiap UTBK harus mendapatkan izin dari Satgas Provinsi. Kalau tidak mendapatkan izin kan tidak boleh gitu. Jadi kami berkoordinasi kemudian diizinkan untuk melaksanakan UTBK ini, tetapi peserta dari luar Lampung tidak boleh gitu. Tidak boleh datang ke Lampung, walaupun Lampung ini masih zona kuning lah gitu ya. Tetapi kan kami di UTBK Unilai ini peserta UTBK itu sekitar 14.000 orang, 14.000 peserta dan ada 600 orang dari luar Provinsi Lampung. Ada 600 orang dari Provinsi Lampung. Sebagian besar dari Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, bahkan ada yang dari jauh dari Aceh gitu, dari Bali. Nah itu kan dari provinsi-provinsi yang zona merah sepertinya gitu. Jadi Satgas Provinsi mengizinkan, tetapi yang dari luar Lampung tidak boleh. Tetapi kan pada kenyataannya, pada pelaksananya, ya tetap ada yang datang. Jadi yang 600 itu tidak bisa ikut ujian? Bisa. Jadi kami mengumumkan dulu, mengumumkan di website resmi, di berbagai kanal media yang kami punyai ya. Diminta mereka untuk melakukan relokasi jadwal. Jadi sama seperti UNHAS tadi, ada yang meminta perubahan jadwal gitu. Kita komodir, nanti akan dipindahkan ke tahap yang kedua. Tetapi pada pelaksananya memang dari luar Provinsi itu tetap ada yang ke Lampung. Ketika pelaksanaan tahap satu ini. Nah, Satgas Provinsi mengirimkan tim, terutama dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Jadi kami memeriksa dari yang luar Provinsi Lampung ini harus melaksanakan rapid test dulu sebelum melaksanakan ujian UTBK-nya. Jadi kemarin di tahap satu UTBK ini ada 76 orang yang melaksanakan rapid test. Tapi Alhamdulillah semuanya negatif ya. Atau non-reaktif gitu. Jadi mereka bisa mengikuti ujian walaupun dari luar Provinsi Lampung. Jadi untuk yang tahap kedua nanti juga peserta dari luar Provinsi Lampung memang diharuskan jika mempunyai swab test ya lebih bagus. Tapi kalau datang nanti akan di-rapid test dulu. Kebetulan kami juga mempunyai poliklinik Unila yang kita lengkapi dengan fasilitas dokter dan perawat yang siap sedia untuk pelaksanaan rapid test ini bekerjasama dengan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung. Jadi rapid testnya disediakan oleh Dinas Kesehatan. Jadi tidak dibebankan kepada peserta tes UTBK seperti itu Pak. Nah masih ada pertanyaan mengganjal. Ada 600 tadi Pak Hilmi yang dari luar daerah dan belum diizinkan. Tetapi diusulkan agar masuk mereka ujian di gelombang kedua. Sudah ada sinyal belum? Bahwa mereka itu betul-betul bisa diikutkan. Karena memang kita bisa bayangkan orang ini sebenarnya membanggakan buat Unila. Dari berbagai daerah orang mau masuk ke Unila dan sebagainya. Tetapi sangat disayangkan jika mereka hanya untuk mencoba ujian saja tidak bisa ikut. Sudah ada sinyal positif mereka akan bisa ikut ujian atau bagaimana? Nah sementara ini kami sama seperti halnya Unhas. Kami masih menunggu dari LTPT untuk jadwal relokasi peserta yang kemarin belum sudah mengajukan untuk relokasi jadwal. Tetapi dari 600 itu kan sebenarnya ada yang sudah mengikuti ujian di tahap 1 kemarin. Jadi dari 600 itu sebenarnya kan sudah ada yang ikut juga kan? Yang tadi diikut rapid test itu. Nah ini kita juga sambil ada pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Tadi menyangkut kuliah ya. Menyangkut kuliah 100% daring. Masuk akal sih pertanyaan ini. Kualitasnya sama enggak? Ini bapak-bapak dosen ini tahu. Kalau bertata muka kuliah itu sama enggak kualitasnya dengan jika dilakukan secara daring? Silahkan. Dari mana saja? Mungkin dari Ibu Iva boleh? Oke. Terima kasih. Itu pertanyaan yang selalu dihadapi oleh semua dosen. Kalau kuliahnya daring ini kualitasnya sama enggak? Kalau kemudian kita melihat dari output yang akan dihasilkan, kita dosen itu kalau ngajar kan sudah ada silabusnya. Sudah ada acuannya. Saya mengajar, nanti yang akan diajar, diberikan materinya ini, outputnya nanti akan seperti ini. Itu kan kita sudah punya pegangan. Jadi mau kuliahnya daring, mau luring, itu tetap kita pegang. Kalau dari sisi itu. Tetapi memang kita tidak bisa memungkiri, Bang, pada waktu kuliah daring itu, ini saja yang saya rasakan. Kalau kita kuliah luring, ketemu langsung dengan mahasiswa tetap muka. Itu karena mahasiswa di depan kita, mungkin mereka enggak enak ya kalau kuliah sambil santai, merem, golar-goler mungkin. Jadi mereka tetap aktif, diskusi dan lain sebagainya juga aktif. Tapi yang sering terjadi, misalnya kalau kuliah, ini kamera kok off semua ya? Saya tanya, ini kamera pada kemana? Off semua. Absen Bu, adir Bu. Dinyalakan sebentar kameranya. Bu, sinyalnya putus-putus, jadi kamera kita offkan. Kamera mati. Kita enggak pernah tahu mereka itu kameranya off itu, apakah benar-benar sedang menyimak kita dengan seksama atau tidak. Tetapi kalau dari, itu dari sisi tenisnya. Tapi kalau dari sisi kualitas, bahwa kita, saya rasa Pak Helmi maupun Pak Iset juga sama, bahwa sebagai seorang dosen, kita memberikan materi itu apapun medianya, apapun jalur salurannya yang diberikan kepada kita, itu tetap nanti hasil akhirnya kita ada di endingnya, outputnya. Penilaian atau soal yang kita buat pun juga soal mengancu pada RPKPS atau kruplum yang sudah kita siapkan. Jadi sama sebenarnya, hanya metodenya. Mungkin yang lebih menarik lagi justru di sini adalah bagaimana dosen itu sekarang dituntut untuk bisa lebih kreatif mengemas perkuliahan, mengemas materi yang bisa disampaikan melalui kamera begini, tidak langsung tatap muka, tapi mahasiswa bisa memahami dan enjoy mendengarkan kita. Itu tantangan terbesar bagi para dosen kalau menurut saya. Karena kalau tatap muka kuliah luring ada unsur segan-segannya karena berhadapan. Tetapi kalau kuliahnya daring ini karena tidak berhadapan langsung, kamera off juga kadang-kadang kita tidak bisa berinteraksi langsung dengan mahasiswa. Tapi ini tantangan. Sehingga memang sekarang kalau saya melihat dosen-dosen itu sekarang jadi jauh lebih kreatif. Yang tadinya nggak ngerti media sosial lah misalnya contoh. Sekarang bisa, lalu kuliah menggunakan aplikasi media sosial, aplikasi daring semua sudah pinter. Buat video tutorial pembelajaran juga sudah mulai pinter. Pelatihan-pelatihan baik dari kementerian maupun dari institusi itu kan juga terus kita dapatkan untuk mengolah dan mengasah kreativitas kita di bidang itu. Kalau dari saya kayak gitu sih Bang. Jadi seru lah. Tapi ya itu mungkin pendapat Ibu Iva ya. Betul. Tapi yang dosen yang laki-laki, misalnya Pak Helmi, Pak Isak masih gagah ini. Banyak juga dosen yang katanya kreativitasnya itu muncul jika berhadapan dengan mahasiswa. Eh mahasiswa dan mahasiswi deh. Benar Pak Helmi, Pak Isak silakan. Ya kalau boleh menambahkan, sebenarnya kami di UNILA mungkin sama dengan perubahan tinggi yang lain ya. Bahwa 2-3 tahun terakhir ini sebenarnya dosen juga atau pembelajaran juga diperbolehkan untuk daring. Dan peraturan akademik sudah mengizinkan itu atau mengakomodir bahwa 30 persen pertemuan itu boleh daring. Jadi sebenarnya sebelum pandemi ini juga sudah banyak dosen-dosen yang melakukan pembelajaran secara daring. Walaupun dibatasi 30 persen, 70 persennya tetap muka. Tetapi sekarang ini kan karena pandemi itu 100 persen daring gitu. Dan ya memang saya juga dosen gitu ya. Dengan adanya pandemi ini ya betul bahwa dosen harus lebih kreatif gitu. Tetapi kan dosen juga diberikan fasilitas oleh universitas, oleh kementerian, berbagai pelatihan untuk menggunakan fasilitas-fasilitas untuk memberikan perkuliahan secara daring gitu. Kita unilah juga mempunyai virtual class, atau learning management system, atau sistem pembelajaran secara online gitu. Dan itu bisa digunakan oleh dosen. Dan sebenarnya banyak aplikasi-aplikasi lain yang bisa digunakan oleh dosen. Termasuk Zoom ini yang juga saya gunakan ketika memberikan perkuliahan seperti itu. Dan sekarang dosen jadi banyak tahu tentang aplikasi-aplikasi ini gitu. Terutama bagi dosen-dosen yang dulu belum pernah menggunakan gitu. Sekarang sudah terlatih. Jadi kalau kedepannya pandemi ini berakhir, saya kira juga yang menggunakan daring bakal lebih banyak lagi dosen-dosen seperti itu. Tetapi memang kalau daring ini ya ada plus minusnya lah. Kan tidak bisa, uruhnya tidak sama seperti kalau kita luring ya, tetap muka langsung gitu. Atau emosi si mahasiswanya terlihat langsung. Kita bisa langsung tanya langsung tanpa hambatan gitu. Kalau daring kan ya ada plus minusnya seperti itu. Begitu bang. Kalau dari saya. Jangan-jangan Pak Ishak justru setuju dengan saya. Kreatifitasnya makin muncul jika bertemu dengan mahasiswa. Apalagi yang mahasiswi gitu Pak Ishak. Silahkan Pak. Iya. Jadi sebenarnya begini Pak. Secara umum kalau kami di UNHAS itu, pandemi ini kami lihat ini semacam blessing disguise. Sama seperti di UGM. Kami itu, kalau UGM tadi 2013 kan dia sudah mulai ada upaya untuk melakukan online learning. Kami mulai merintis itu 2015. Dua tahun lebih ke belakang dari UGM. Tetapi, itu progresnya lambat banget Pak. Jadi, pertama. Ya saya kira ini barangkali salah satu ini ya. Salah satu tantangan kita ya. Kita itu cenderung sulit untuk, apa kata Freire. Kita itu sebenarnya semua ingin perubahan. Tapi kita takut untuk berubah gitu. Jadi, sudah diberikan fasilitas, diberikan insentif gitu. Itu kita lambat banget Pak. Untuk bisa, apa namanya, berkembang, mencapai 100% luring gitu. Online, daring. Jadi, pergerakannya itu lambat. Kita punya learning management system, LMS itu. Itu, 2016, 2017, oh itu paling baru beberapa orang dosen gitu kan, yang bisa menggunakannya. Nah, lalu tiba-tiba pandemi datang. Pandemi datang ini, itu hanya dalam waktu satu bulan semua tiba-tiba jago online, Pak. Tiba-tiba dalam waktu sebulan itu, Bang. Semua orang baik yang, apa namanya, yang dosen-dosen baru, yang masih, ya, masih milenial gitu, maupun yang kolonial kayak kita-kita ini gitu. Maksudnya kayak mereka itu gitu. Itu tiba-tiba semuanya bisa, bisa, apa namanya, bisa beradaptasi gitu. Jadi... Yang udah asamorat, tiba-tiba sembuh asamoratnya ya. Tiba-tiba sembuh. Nah, kalau kita berbicara mengenai kualitas, mungkin tantangan yang kami hadapi di Makassar, itu agak sedikit berbeda dengan yang dihadapi oleh Mbak Iva di UGE, maupun dengan Pak Helmi di UNIDA. Kenapa bisa begitu? Kami itu begini, Pak. Di Makassar itu kan mahasiswa kami itu banyak dari daerah. Nah, ketika pandemi, kemudian kita ada kebijakan untuk study from home, ini kan semua banyak yang kemudian pulang kampung. Mereka berharap nanti bisa belajar online itu dari rumah gitu. Selain memang karena di bulan Maret dan April itu kan kita berhadap ada situasi yang dalam ketidakpastian ya. Nah, mahasiswa-mahiswa kami yang di daerah, itu mereka banyak yang masih harus berjuang untuk memperoleh sinyal. Mungkin kalau misalnya Bang Sabang pernah membaca gitu, kita sekitar bulan April kemarin itu kan ada mahasiswa kami yang meninggal di suatu daerah, ya di Sulawesi Selatan ini, salah satu kabupaten, karena dia harus manjat ke menara masjid itu untuk mencari sinyal. Karena dia harus mengirim tugas secara online. Nah, kebetulan masjidnya itu sementara dalam renovasi, dia salah menginjak konstruksi gitu, dan itu rubuh jatuh, dia meninggal gitu Bang. Nah, kita banyak juga daerah-daerah yang kalau misalnya hujan sedikit atau mendung sedikit sinyal hilang gitu. Jadi, mereka selalu berdoa agar supaya suasana cerah, karena hanya dengan udara yang cerahlah, mereka bisa terkoneksi dalam sistem seperti ini. Mungkin memang jumlahnya tidak banyak, tapi ini adalah realitas yang masih kita temui di daerah, terutama di daerah kawasan timur gitu. Nah, sehingga kalau kita berbicara tentang bagaimana kualitas gitu, tentu kita harus mengakui bahwa ada perubahan gitu, ada perubahan dalam hal kualitas ini, karena kemarin kita berubahnya itu tiba-tiba gitu. Kita tidak pernah merencanakan bahwa kita akan berubah online seperti ini. Semuanya hanya dalam waktu satu bulan gitu, semua hal-hal yang tidak mungkin tiba-tiba menjadi mungkin gitu. Di hampir semua aspek dalam pelayanan-pelayanan kita yang dulu itu susah sekali untuk online, kok tiba-tiba sekarang semuanya bisa online gitu. Di administrasi akademik misalnya, di administrasi kemahasiswaan gitu, dan hal seperti itu. Tapi ada begini, memang yang ini juga pertanyaannya, oke lah kuliah daring, kita harus semua yang tadinya gagap harus semua lancar, tetapi bagaimana dengan ujiannya? Tiba-tiba semua 100% lulus, orang ngeujian dari rumah misalnya. Bagaimana Pak Ishak? Kalau pengalaman dari Makassar, kami tuh sebenarnya bukan hanya untuk ujian kepada mahasiswa, di bulan April kemarin kami tuh ada ujian penerimaan pegawai dan dosen tetap non-PNS. Itu kita lakukan online. Kemudian kami juga ada penerimaan untuk mahasiswa pasca sarjana. Juga dilakukan online. Ini adalah ujian dalam konteks seleksi. Nah itu ternyata bisa kita adjust gitu. Jadi rupanya dalam waktu satu bulan ini, memang tiba-tiba kemudian kita menjadi ahli-ahli baru gitu. Dan artinya ada yang tidak lulus? Ada. Ada yang tidak lulus, Pak. Kalau yang lulus kan bisa langsung kita pikirkan, ah siapa yang mengerjakan? Nah pertanyaannya, yang tidak lulus. Jadi apa namanya, kita kemudian ini, kita kemudian tiba-tiba menjadi sangat kreatif, seperti kalau kayak contoh saya, misalnya kayak gini, Bang. Kayak contoh saya misalnya, kalau misalnya saya memberikan ujian gitu, ujiannya itu menjawab soalnya, saya perkirakan waktunya. Misalnya satu soal ini jawabnya ini lima menit nih. Jadi dia tidak ada waktu untuk misalnya harus bertanya kepada atau minta orang lain mengerjakan dan sebagainya. Karena dia harus dalam waktu lima menit itu, dia harus bisa menuangkan misalnya ide-nya atau pendapatnya terkait pertanyaan yang diberikan gitu. Jadi model-model adjustment seperti itulah yang perlu kita, yang segera kami lakukan gitu. Oke, kalau di UNILA bagaimana Pak Ilmi? Untuk ujian memang tidak bisa dipungkiri bahwa memang ada penyesuaian-penyesuaian dari dosen-dosen ya. Saya pun melakukan hal yang sama. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama ketika kita lakukan di masa sebelum pandemi. Memang untuk pandemi ini ya ada penyesuaian-penyesuaian. Artinya tuntutan kita tetap sama bahwa mahasiswa paham gitu. Output pembelajarannya sama dengan sebelum pandemi. Tetapi ketika ujian ya ada penyesuaian-penyesuaian bedalah dengan ujian yang berlangsung di kelas gitu. Seperti itu. Tetapi yang terutama saya selalu tekanan kepada mahasiswa bahwa baik tugas atau ujian harus dilakukan secara jujur gitu. Selainnya ya dikerjakan sendiri. Boleh bekerja dengan temannya atau apa ya bekerja kelompok. Tapi ketika ujian ya mengejakan sendirian gitu. Itu yang ditekankan. Walaupun pada pelaksananya kami juga tidak tahu gitu apakah itu dikerjakan apa sendiri atau tidak. Tetapi yang ya memang harus ada penyesuaian-penyesuaian. Kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti sebelum pandemi. Saya kira dengan dosen-dosen yang lain pun ya relatif sama lah seperti itu ya. Tapi intinya apakah ada yang tidak apa namanya tidak lulus satu nilai nilainya di bawah D gitu. Kalau nilai sepertinya untuk semester ini rata-rata bagus semua gitu. Karena penyesuaian-penyesuaian tadi. Tetapi yang nilainya E atau D itu betul-betul mahasiswaian sangat-sangat bermasalah misalkan tidak mengumpulkan tidak mengumpulkan tugas atau tidak mengumpulkan ujian atau meng-copy-paste tugas temannya. Kalau yang seperti itu kan bisa kita deteksi lah. Kalau meng-copy-paste itu. Oke. Kalau di UGM gimana? Jangan-jangan semua nih nilai semua nih. Enggak. Sebenarnya kalau pengalaman saya di masa biasa-biasa saja gitu ya masa-masa tanpa ada pandemi itu hanya mahasiswa-mahasiswa yang memang tidak melaksanakan tugas dengan baik yang kita tidak luluskan. Misalnya tugas tidak lengkap kemudian juga presensi kosong lalu kemudian terbukti dalam tugasnya itu pelagiat gitu itu langsung kita cut gitu. Dan biasanya udah ketahuan tuh orangnya itu-itu aja ya? Iya. Jadi dari awal kita sudah bisa menebak. Nah tetapi kalau dalam kondisi-kondisi yang normal maksudnya mahasiswa ya tetap mengumpulkan tugas apapun bentuk tugasnya dan bagaimanapun kualitasnya mengumpulkan mengikuti perkuliahan dengan baik mengerjakan semua hal yang kemudian kita minta untuk dikerjakan itu ya pasti lulus meskipun nilainya C gitu pasti lulus gitu. Jadi karena apa namanya komponen nilai itu kan macam-macam jadi kalau di masa-masa tanpa daring pun itu juga seperti itu apa namanya dinamikan nilai mahasiswa tetapi kalau di masa-masa yang sekarang ujian juga arus daring ini sama seperti tadi Pak Ishak misalnya kalau saya kemudian soal benar-benar tahu kalau kita memberikan soal daring itu kan berarti sama aja kita memberikan soal open book gitu. Jadi tidak mungkin tidak mungkin kita memberikan soal yang cuma sebutkan pengertian ini apa yang dimaksudkan tidak mungkin gitu jadi ya kita soalnya itu adalah soal analisa jadi kemudian dosen itu menilai bagaimana kekuatan mahasiswa ini menganalisa kalau dia tidak menguasai materi nggak akan bisa menganalisa dengan baik kita kasih kasus misalnya seperti itu cuma ya kemudian tambahan pekerjaan sih sebenarnya dan tantangan bagi dosen membacanya jadi jauh lebih banyak kemudian membaca tugas yang dikumpulkan di kertas dengan membaca tugas yang dikumpulkan di email itu matanya itu beda bebannya lebih cepat melah gitu kan ya ya kan Pak jadi kita mencermati di layar karena tugas dikirim melalui email itu juga tantangan jadi sebenarnya yang ingin saya tekankan dalam situasi pandemi seperti ini bukan hanya mahasiswa yang beradaptasi bukan hanya mahasiswa yang mengalami naik turun suka duka kami dosen pun juga begitu jadi kami para dosen pun juga harus beradaptasi dengan situasi kami juga harus beradaptasi dengan persoalan kuota dan internet tadi ya Pak Ishak itu sebenarnya betul tidak hanya dihadapi oleh mahasiswa dosen pun juga begitu kita juga dihadapkan pada situasi untuk kreatif mengemas bagaimana perkuliahan ujian dan lain sebagainya sehingga tanggung jawab moral kita sebagai dosen untuk memberikan nilai yang benar-benar pas dan layak untuk mahasiswa ini juga bisa kita bertanggung jawabkan jadi dinamikanya seperti itu tapi kan ini memang kondisi yang harus kita hadapi semua jadi kayak tadi Pak Ishak sampaikan ya the power of kepepet itu luar biasa ternyata ya Pak Ishak bisa merubah semuanya dengan cepat gitu oke kita sudah selesailah soal mahasiswa sekarang kita menyambut calon-calon mahasiswa baru banyak yang mengatakan banyak yang mengatakan terutama terutama calon mahasiswa kemudian orang tua yang pernah anaknya ikut ujian masuk perguruan tinggi negeri mengatakan tahun 2020 ini ujian masuk perguruan tinggi negeri atau UTBK itu lebih sulit dibanding tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya setuju gak dengan ini silahkan dari mana dulu nih saya serahkan ke ke floor mungkin dari boleh dari senior dari Makassar boleh baik saya kalau pendapat 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 saya Pak soal apa namanya sulit tidaknya soal itu saya gak bisa nilai ya karena kami terus terang walaupun kami panitia UTBK gitu di kampus masing-masing tapi kami sendiri gak pernah melihat Pak soalnya itu kayak gimana gitu ini UTBK UTBK kita itu sejak tahun lalu Pak protokol pengamanannya itu lumayan ketat bahkan misalnya karena kami ini kan misalnya dari bidang apa kehumasan ya itu kita motret motret misalnya pada saat ada kunjungan lalu kita mau motret apa situasi di kelas itu itu kita gak boleh ngambil kamera apa gak boleh ngambil depan layar monitor takut jangan sampai ketika ini misalnya kita publikasi lalu apa namanya soalnya itu yang ada di monitor itu ikut ke luar dan orang bisa melihat ininya gitu cuma selama dalam masa persiapan ini ini mungkin Mbak Eva juga dan Mbak Helmi bisa konfirmasi gitu yang kami ketahui standar soalnya itu adalah standar HOTS namanya High Order Thinking Skill jadi dia banyak bermain di wilayah analisa jadi satu soal misalnya itu bisa mencakup beberapa aspek yang ada di dalamnya gitu satu nomor itu bisa disitu aspek bahasa Indonesia bisa aspek misalnya matematika atau perhitungan itu bisa aspek fisika gitu jadi menggabungkan beberapa pengetahuan atau beberapa knowledge itu menjadi satu soal gitu itu yang hanya itu yang kami ketahui karena kewenangan apa namanya penyusunan soal dan sebagainya itu adalah ranahnya LMPT ada tim yang memang melakukan atau mempersiapkan soal tersebut cuma memang berbeda dengan tahun lalu jadi kalau misalnya ada yang mengatakan bahwa tahun ini lebih sulit saya justru merasa aneh Bang karena tahun lalu itu kan soalnya kan ada TPS ada TPA yang Mbak ya ya betul nah tahun ini tinggal satu TPS aja TPS aja Bang jadi TPS itu adalah tes potensi sekolastik sekolastik ya tes potensi akademik udah gak ada tahun ini jadi kita kemudian memang tiba-tiba menjadi sangat-sangat ramah gitu karena selain ramah di mata kuliah kita kemudian ramah di seleksi untuk masuk ini Bang itu mungkin dari dari kami Menambahkan Bang jadi sebenarnya saya sepakat banget dengan yang disampaikan Pak Ishak jadi sebenarnya sulit tidaknya itu relatif tapi yang pasti yang terjadi saat ini soalnya berbeda jadi yang tadinya tadi itu soal ada tes kemampuan akademisnya tes potensi sekolastik ada tes kemampuan akademisnya mata pelajarannya kalau sekarang kan soal dirangkum jadi satu jadi hanya menilai kognitif penalaran pemahaman umum begitu saja yang semua materi sekolah itu dirangkum di dalam soal TPS nah ini tentu saja juga mengagetkan siswa yang dari sebelum-sebelumnya dia belajarnya tidak mempersiapkan itu tapi mempersiapkannya tes seperti tahun-tahun sebelumnya ini kan apa namanya sesuatu yang membuat kita kaget gitu ya lalu kemudian tantangan berikutnya lagi yang saya rasakan pada waktu saya melihat di lokasi itu lebih ke tantangan psikologis pada waktu tes tes dengan suasana beban psikologis yang lebih dibandingkan suasana sebelumnya dengan pemikiran yang ketat suasana yang dalam tanda kutip yang lebih mencekam dan lain sebagainya juga merupakan beban psikologis yang luar biasa bagi peserta UTBK dibandingkan dengan tahun lalu jadi ada banyak hal yang kemudian menjadi penyebab apa namanya teman-teman mungkin merasakan perjuangannya jauh lebih sulit di tahun ini selain itu juga kalau yang tahun lalu itu kan skor UTBK kita sudah tahu baru kita daftar gitu ya tahun hasilnya jadi sudah sudah memperkirakan oh saya skornya di sini tuh oh berani gak ya masuk jurusan itu gitu kita sudah meskipun itu juga apa namanya tidak ada standarnya yang bisa dibakukan tetapi kita sudah mengira-ira tapi kalau sekarang kan tidak jadi sudah langsung memilih tes nanti langsung masuk ke sistem nah ini juga menjadi tantangan tersendiri buat adik-adik calon mahasiswa baru yang apa namanya mengikuti UTBK di tahun ini menurut saya itu silahkan mungkin Pak Helmi kalau boleh menambahkan sebenarnya silahkan boleh Pak TPS ini dipilih oleh Panitia Pusat pertama karena kondisi pandemi bahwa pelaksanaan ujian kan diperpendek waktunya atau durasi pelaksananya diperpendek sehingga yang diujikan ke peserta hanya TPS saja tes potensi sekolastik nah tes potensi sekolastik ini kan lebih menekankan terhadap penalaran dan kemampuan siswa nanti ketika akan belajar di perguruan tinggi sementara tes potensi akademik kan lebih ke akademik di tahun-tahun sebelumnya yang lebih mampu untuk menjawab tes dari TPA kan mereka-mereka yang dari apa sekolah yang istilahnya poporit lah gitu terus yang ikut bimbel gitu sebenarnya tes potensi sekolastik kan bisa siapa saja apa siswa dari daerah pun mampu gitu di apa di ya istilahnya dipertandingkan gitu ya dengan siswa yang dari kota gitu jadi ya menurut saya sih relatif bahkan kalau menurut saya sih kalau menurut saya pribadi lebih fair gitu tes potensi sekolastik ini supaya untuk menjangkau siswa-siswa yang dari daerah gitu jadi perubahan tinggi tidak didominasi dari yang kota saja atau siswa-siswa yang apa ikut bimbel seperti itu jadi memang ini yang apa yang Saintec dan Sesum kan sekarang tidak ada gitu kan ya semuanya TPS gitu ya karena tesnya sama kan TPS jadi jurusan IPA ya program studinya memilih akhirnya ya berdasarkan jurusan siswanya sendiri dari sekolahnya gitu jadi misalkan program studi yang IPA di perubahan tinggi seperti kami di UNILA gitu yang Saintec yang mengambil siswa yang dari IPA gitu seperti itu jadi kalau menurut saya ya ini jadi lebih seru karena si peserta sama seperti Bu Iva tadi sampaikan gitu bahwa dia akan langsung memilih program studinya kan tidak seperti tahun lalu dia sudah tahu nilainya gitu jadi kan kalau sudah tahu nilainya relatif dia bisa apa ya memperkirakan lah dia mampu berkompetisi di program studi mana gitu kalau sekarang kan belum ya karena apa memilih program studinya bersamaan dengan tesnya gitu jadi dia belum tahu nilainya nah ini saya mulai masuk ke yang lebih sensitif ini ini soal dibanding tahun lalu soal yang sekarang kan hanya 75 apa 76 soal ya kalau tahun lalu yang jurusan Saintec itu 160 atau 180 pokoknya di atas 150 nah tentu dalam penilaian agak berbeda juga mekanisme mungkin bisa dijelaskan sedikit bagaimana mekanisme penilaian dan bobot penilaian dari Bu Iva mungkin bisa dijelaskan kalau untuk UTBK ini penilaian semua ada di panitia LTMPT gitu jadi bagaimana sistem penilaian bobot penilaiannya dan lain sebagainya itu kami di universitas itu menerima hasil dari LTMPT kalau TBK dan itu memang sama semuanya iya iya betul sama sama jadi kita kita yang di universitas ini karena ada sistem penilaiannya jadi hanya universitas hanya menerima bersih saja yang mahasiswa lolos masuk ke kampus kami ini dan sebagainya kira-kira demikian ya betul bang seperti itu karena proses penilaian kan ada di panitia pusat LTMPT dan saya kira mereka menilainya berdasarkan hasil pekerjaan peserta selama tes itu saja jadi kita menerima hasilnya langsung dari pusat karena proses penilainya ada di sana jadi selesai ujian sebenarnya kalau mekanisme ujiannya itu selesai ujian hasil ujian itu dari server masing-masing UTBK kan langsung dikirim ke pusat dan yang tertinggal di kami di masing-masing UTBK kan langsung dihapus ketika datanya itu sudah ada di pusat kami dihapus jadi data kami itu sudah tidak ada lagi data semua hasil pekerjaan peserta itu ada di pusat ada juga pertanyaan begini karena masa ujian kita ini kan 20 hari dimulai gelombang pertama kalau di LTMPT saya lihat tahap pertama dan menurut saya itu ada yang keliru karena berbicara tentang tahap pertama biasanya lolos di tahap pertama baru masuk ke tahap kedua kira-kira demikian tapi yang sebenarnya gelombang pertama dan gelombang kedua gitu jadi jika soalnya sama jika soalnya sama atau jenisnya sama dan mirip ada pemikiran mereka yang ujian di gelombang pertama akan merasa dirugikan justru yang ikut ujian di gelombang kedua itu lebih diuntungkan karena mereka sudah mulai mengintip-ngintip jenis atau model soal ketika teman-temannya sudah melakukan ujian di gelombang pertama terutama nah ini bukan saya menuding tapi ini memang fakta dimana-mana bimbingan belajar bimbingan belajar selalu cari tahu eh seperti apa model soalnya oh agar bisa mungkin untuk meloloskan siswanya lebih banyak dan kita tahu pertarungan atau pertandingan atau kompetisi di bimbingan belajar adalah banyak-banyakan yang lolos siswanya keperguruan tinggi negeri nah yang pertanyaannya adalah benarkah siswa yang atau calon mahasiswa yang gelombang pertama itu lebih dirugikan dibanding yang gelombang kedua silahkan mungkin dari boleh-boleh Pak Helmy atau Bu Iva silahkan siapa yang mau menjawab ini oke silahkan boleh-boleh sebenarnya oke Bu Iva silahkan ke apa saya jawab mungkin oke sebenarnya apa ya terkopinya atau tersebarnya soal dari yang dari gelombang satu ke gelombang dua itu sebenarnya kecil sekali kemungkinannya karena peserta itu ketika masuk ruangan pun kan ya dilarang untuk membawa alat perekam bahkan ponsel pun dimatikan seperti itu jadi mereka bahkan kalau di kami di unilai itu kami menggunakan metal detektor seperti itu memeriksa semua peserta gitu sehingga mereka tidak membawa perekam atau alat perekam HP kamera dan sebagainya jadi untuk tersebar ke luar pun sangat kecil kemungkinan kedua baik panitia dan pengawas saya kira sama di pusat UTBK yang lain kan dilarang untuk juga menyebarkan memoto gitu bahkan kami di unilai ya sama di UTBK yang lain ya pengawas juga tidak boleh memoto di dalam ruangan gitu atau menyebarkannya di media sosial mereka gitu jadi untuk tersebar keluar pun sangat kecil kemungkinan itu yang pertama kemudian soalnya pun kan diacak gitu kan tidak urutan soalnya diacak dan jumlah soalnya pun ya banyak gitu walaupun bimbel menanyakan ke peserta yang itu saya yakin tetap akan ya kesulitan mengingat soalnya dan soalnya pun kan TPS sekarang ini tes potensi sekolastik lebih menekankan terhadap penalaran gitu bukan TPA tes potensi akademik yang lebih pemahaman apa ya gitu ya jadi kalau tes potensi sekolastik kan ya tidak seperti TPA lah ya maksudnya lebih ke penalaran gitu dan pemahaman umum seperti itu saya kira begitu jadi untuk tersebar keluar pun sangat sulit lah kalau menurut saya menambahkan saya setuju tadi yang disampaikan Pak Helmi sulit saya menangkap logikanya itu bagaimana kemudian bisa menyebarkan soal itu keluar karena soal itu banyak beragam diajak lalu kemudian juga proses yang ada di dalam ruang tes itu sendiri benar-benar terjaga steril sekali kita tidak akan pernah bisa kalau hanya mengandalkan soal yang jumlahnya banyak mengandalkan ingatan lalu kemudian kita ceritakan lagi kok saya membayangkan juga sulit gitu ya sehingga yang ingin saya tekankan disini adalah justru teman-teman calon mahasiswa itu berhati-hati terhadap upaya-upaya penipuan dengan modus ini soal gelombang satu atau ini soal tahap satu karena kalau kita lihat dengan model penipuan dan lain sebagainya itu banyak cara banyak model jadi misalnya pernah juga terjadi nih sampai ada mahasiswa di UGM yang dia sudah pakai jas almamater sudah semua dia sudah pindahan disini segala macam ke Jogja dapat jas almamater pada waktu mau orientasi itu dia lihat kok namanya gak ada dia sudah masuk duduk di kelas itu tapi kan sama-sama gak tahu ya kok namanya gak ada di daftar presensi lalu dicek iya saya keterima ada bukti tuh lembar ini diterima dan lain sebagainya begitu sama sekali ternyata dia tidak diterima lalu anda dapat dari mana kita telusuri ternyata korban penipuan hal semacam itu banyak sekali sehingga justru di saat ini saya juga ingin menyampaikan pada teman-teman calon mahasiswa berhati-hati terhadap modus penipuan seperti itu karena mengambil soal tahap satu mengambil soal gelombang satu itu kalau menurut logika kami itu sulit sekali akan sangat sulit karena itu apa namanya seperti tadi Pak Elmi bilang sudah soalnya banyak diajak mau masuk ruangan dengan apa namanya tingkat keamanan yang berlapis-lapis lalu yang menjaga juga banyak yang melihat itu baik peserta maupun juga pengawasnya itu benar-benar harus steril kemudian kemudian seperti tadi Pak Ishak sampaikan kami bawa wartawan aja gak boleh kita motret luangan gak boleh jadi aturannya itu kan banyak sekali jadi sangat kecil kemungkinan kalau teman-teman kemudian diiming-imingi bahwa ini soal dari gelombang satu nanti dibeli dengan harga sekian gitu pas pada deh jangan-jangan bukan soal gelombang satu tetap percaya diri pada diri sendiri kalau saya begitu karena ada begini ketika hari pertama kedua muncul ujian sudah selesai ujian sudah ada bimbingan belajar mengatakan kami memang selalu soalnya selalu sangat mirip dengan ujian itu hasil yang kamu ujikan nah ini kan selalu membuat macem-macem gitu oke deh tapi yang yang kedua yang saya tanyakan soal bobot penilaian jaman saya jaman saya itu kuliah jaman tak enak sebenarnya masih saya masih proyek perintis satu jaman duduk aduh ketahuan umurnya ya bang jadi saya masih jaman proyek perintis satu ketika itu berapa yang kita benar salah dan kelihatan berapa nilainya sekarang kan dengan sekolastik saya tidak tahu bisa dikasih bocoran gak gambaran kira-kira seperti apa nilainya atau sudah ada kisi-kisi penilaiannya seperti apa kalau saya tidak tahu sama sama kita tidak tahu oke kita sepakat tidak tahu hanya menerima hasilnya dari bisa tahu menerima hasilnya dari alat MPT sebenarnya saya hanya memancing saja jangan-jangan bisa membocorkan bisa kena pidana jadi begini bang jadi mungkin bang bisa barangkali kebayang bang sedangkan kami-kami yang panitia UTBK universitas saja itu gak bisa tahu model soalnya kayak gimana gitu gimana yang lain yang di luar jadi maksudnya sekaligus seperti kata Mbak Eva tadi karena upaya mengiming-iming calon mahasiswa bahwa saya bisa bantu Anda untuk bisa lulus itu itu di luar sana kan banyak banyak orang yang mengambil mencoba mengambil manfaat itu dalam situasi orang membutuhkan gitu Bang jadi ini sekaligus pesan yang ingin kami sampaikan bahwa jangan percaya kalau ada yang mengiming-iming seperti itu Bang oke baik waktu kita tinggal sedikit lagi ada pertanyaan terakhir dan ini setelah ujian UTBK selesai maka setiap perguruan tinggi juga membuka banyak perguruan tinggi yang justru fokus fokusnya pada penerimaan mandiri ini juga menjadi persoalan dan menjadi perguncingan dimana-mana ujian sistem penerimaan mandiri berapa besar kuota yang diberikan oleh kampus masing-masing itu yang pertama yang kedua dalam penerimaan ujian mandiri tadi itu bukan sistem reguler itu ada angka yang sering disebutkan katakanlah Universitas Anu untuk masuk fakultas kedokteran disebut-sebut sampai angka 700 juta ada yang menyebut sampai 1 miliar ada 300 juta dan sebagainya bagaimana di kampus Ibu oke terima kasih kalau kami di UGM kita ada ujian mandiri ujian mandirinya itu nanti setelah ini kita kuota untuk ujian mandirinya itu 40% jadi 40% dari jumlah 40% ya 40% kalau SNMPTN kemarin untuk SNMPTN sebenarnya saya lihat juga itu 25% SBMPTN 30% lalu UM-nya 40% nah kalau lalu tentang angka tadi yang Abang sampaikan tadi kalau di Universitas Gajah Mada untuk tahun ini mahasiswa yang masuk nggak tahu lah peraturan tahun depan tapi untuk tahun ini mahasiswa masuk tahun 2020 malu SNMPTN SBMPTN maupun mandiri kita masih pakai UKT sistem UKT uang kuliah tunggal sudah itu saja nggak ada bayaran-bayaran lain mau uang iya uang gedung apa uang jalan uang halaman nggak ada pokoknya jadi hanya UKT dan UKT itu kita punya 8 tingkatan disesuaikan dengan kemampuan ekonomi orang tua dan juga prodinya gitu tentu misalnya prodi saya ngajar di fakultas filsafat fakultas filsafat kuliah biaya operasionalnya tidak sebanyak teman-teman di kedokteran dong karena mereka harus praktik biaya dan peralatan untuk praktika mahal kalau kami di filsafat kan cuma modal ngomong dan buku gitu kan di purpose jadi tentu biaya operasionalnya juga berbeda jadi itu besarnya UKT itu dari UKT 1 sampai UKT 8 mau masuk lewat mandiri mau masuk lewat SBMPTN mau masuk lewat SNMPTN semua melalui UKT dan justru ya justru disini saya juga mau tekankan bahwa beberapa waktu lalu itu kan beredar bahwa kuliah dari perusahaan asuransi bahwa kuliah itu tinggi di UGM aja sudah sekian ratus juta sekian lagi aduh memang pada waktu itu beberapa orang mengambil UKT tertinggi di Prodi dengan beban tertinggi misalnya UKT tertinggi itu UKT 8 gitu ya di Prodi yang memang apa namanya kayak kedokteran atau di teknik maksudnya yang sangat tinggi membutuhkan biaya operasional tinggi tapi kalau kita lihat itu hanya 4% sorry ya UKT 8 itu hanya 4% jadi yang paling banyak itu ya di UKT 5 UKT 6 UKT 8 itu kalau nominal angka rupiah atau biaya beban perkuliahan atau biaya macam-macam macam-macam semua ada di um.ugm.ac.id itu silahkan calon mahasiswa cek di sana UKT-nya ada di sana SK UKT saya tidak bisa sampaikan berapa karena seperti tadi yang saya sampaikan di sastra sastra Perancis teknik filsafat biologi kehutanan kedokteran beda-beda gitu dan itu terbuka ya ada di sana tergantung anda mau pilih yang mana oke betul itu sesuai dengan kemampuan orang tua ya oke 40% tadi mandiri nah denger-denger nih Jogja jalur mandirinya ada juga embel-embel dari ya jalur jalur apa namanya ada yang mengatakan jalur sultan benar gak itu ya jalur apa bang jalur sultan gak ada kita sama sama gak ada ya iya gak ada jadi benar-benar jalur ujian mandiri itu itu ya termasuk kemarin berprestasi untuk jalur berprestasi ya baik itu prestasi seni prestasi olahraga dan lain sebagainya itu termasuk di sana tapi gak ada jalur khusus untuk lewat di sana gak ada jadi tidak jadi jangan percaya jadi gak ada siapapun yang punya privilege jangan percaya ya jangan percaya karena memang jadi begini nih yang mau saya tegaskan lagi calon mahasiswa itu benar-benar di PTN manapun di seluruh Indonesia saya jamin sama deh kita masuknya tetap menggunakan prestasi dan seleksi akademis bukan dengan seleksi apa namanya uang gitu seleksi angka tadi itu nanti urusan kesekian tapi seleksi utamanya itu tetap akademis jadi gak bisa kalau kemudian karena ini saudaranya bang Sabam nih masuk gitu ke UNAS atau ke UGM ke UNILA itu karena kita kenal kalau seleksi akademisnya gak lewat ya tetap mohon mahal oke gimana kalau di UNILA Pak Helmi ya kami di UNILA pun ada jalur mandiri daya tampungnya itu 30% dari daya tampung total ya dari masing-masing program studi karena yang 70% itu sudah digunakan untuk yang SNMPT dan SBMPT jadi yang mandirinya itu 30% nah dari 30% ini sebenarnya tiap prodi tiap jurusan itu 30% atau totalnya 30% ya rata-rata 30% karena ada beberapa prodi juga yang mereka tidak mengambil jalur mandiri mereka mengambil hanya dari SNMPT dan SBMPT saja ada yang seperti itu jadi rata-rata itu 25-30% tapi dari 30% ini kita lakukan ujian yang 25% itu melalui jalur ujian bersama dengan beberapa perguruan tinggi negeri wilayah barat kami namakan itu SMMPTN barat 25% nah yang 5% itu khusus UNILA itu mempunyai jalur seleksi bukan untuk keluasan akses pendidikan tetapi khusus untuk siswa dari Provinsi Lampung jadi 5% ini siswa yang diterima melalui jalur PM-PAP ini mereka dibebaskan dari biaya uang kuliah selama 4 tahun jadi itu khusus dari UNILA khusus untuk siswa dari Provinsi Lampung jadi 5% nah yang 25% ini pelaksanaan ujiannya itu dilaksanakan barengan dengan beberapa perguruan tinggi negeri wilayah barat namanya SMM-PTN jadi bisa dicek jadi seleksinya gimana ya seleksinya dilakukan bersama mereka jadi sebenarnya tidak murni mandiri UNILA jadi ada panitia pendaptarannya sama seperti UTBK ini hanya skupnya lebih kecil skupnya wilayah barat Indonesia Sumatera dan beberapa perguruan tinggi biayanya sama di biayanya sama di UKT-nya sama sebenarnya dengan jalur yang SMM-PTN dan SBB-PTN jadi UKT itu ditentukan oleh kemampuan ekonomi si calon mahasiswa dan keluarganya perangkuannya seperti itu kita pun sama seperti UGM ada grade-grade untuk UKT dari UKT 1 sampai 8 yang UKT 1 itu adalah yang 0 rupiah yang 0 rupiah itu adalah mahasiswa yang diterima dari jalur PMPAP tadi khusus untuk yang tidak mampu tetapi yang ini memang khusus untuk yang dari provinsi Lampung saja itu memang tanggung jawab moral unilah sendiri terhadap warga Lampung seperti itu nah berarti tidak benar ini sekaligus konfirmasi ya itu konfirmasi jadi samalah seperti UGM tidak ada jalur Sultan atau jalur apa gitu murni apa ya yang diterima yang melalui tes tesnya pun dilakukan menggunakan model UTBK kami melakukan model UTBK seperti ini jadi ujian tulis berbasis komputer dan itu dilakukan barengan dengan ada 19 perguruan tinggi di wilayah barat nah saya sekaligus meminta konfirmasi ini Fakultas Kedokteran di UNILA kalau kamu mau masuk jalur mandiri UNILA siapkan 300 juta apa komentar Pak Helmi soal ini UKT-nya sebegitu atau memang harus menyediakan uang segitu kalau UKT Fakultas Kedokteran memang lebih tinggi dibanding UKT lain tapi sama seperti UGM tadi bahwa masing-masing program studi kan mempunyai standar biaya operasional masing-masing jadi terutama yang kedokteran teknik itu kan biaya operasional lebih tinggi jadi mereka grade tertingginya itu lebih tinggi dibanding grade tertinggi dari program studi yang lain tetapi jika dilihat statistiknya sebenarnya yang menerima grade yang tertinggi itu sedikit sekali jadi kalau distribusinya itu lebih banyak di tengah dan kiri bahkan seperti itu yang mendapatkan UKT-nya grade UKT-nya jadi kalau ada yang menawarkan kamu bisa masuk ke dokteran dengan 300 juta saya pikir jangan dipercayalah mungkin ada oknum-oknum yang ingin memanfaatkan situasi seperti ini kan ada orang yang ingin atau butuh diterima karena memang persaingannya sangat tinggi fakultas kedokteran UNILA itu rasionya keketatannya 1 banding 22 artinya 1 kursi diperbutikan oleh 22 orang itu yang paling tinggi sekarang paling diminati di UNILA atau ada fakultas lain fakultas kedokteran yang paling tinggi kalau di Hassan paling tinggi sampai sekarang peminatnya paling banyak gimana bang bagaimana di UNHAS iya bang kalau di UNHAS bang kami jalur mandiri itu 30% dari total daya tampung tahun ini jadi 20% sudah diterima di SNMPTN lalu kemudian 50% ini di SBMPTN dan kita akan menerima 30%nya itu melalui jalur mandiri nah jalur mandiri kami ini ini ada 3 skema sebenarnya yang pertama itu ada jalur kepemimpinan ini khusus untuk yang ketua-ketua OSIS dari SMA di Sulawesi Selatan bang ketua-ketua OSIS ketua-ketua kami namakan jalur kepemimpinan karena begini bang kan pertama di SMA itu kan anak-anak kan biasa jadi ketua OSIS kan malas bang ya mereka pikir ngapain saya jadi ketua OSIS kan nah sekarang kita beri mereka insentif anda ketua OSIS anda punya tiket untuk menjadi mahasiswa unhas sehingga ini sinergi kita dengan dinas pemerintah dengan dinas pendidikan provinsi sekarang ketua OSIS itu sekarang menjadi ini menjadi sesuatu yang prestise gitu nah itu udah berapa tahun ini ini tahun kedua bang tahun kedua tahun kedua tahun lalu itu kami uji coba Alhamdulillah minatnya sangat tinggi gitu karena kita kita berpikir begini bang kenapa kami namakan jalur kepemimpinan karena calon-calon apa namanya para ketua OSIS ini kan mereka sebenarnya punya potensi dan punya bakat kepemimpinan yang sebenarnya tinggal kita rekrut kita arahkan gitu bang nah kita kita bagaimana ya kayaknya kok agak miris misalnya kalau anda ketua OSIS misalnya yang menjadi leader dia menjadi apa influencer atau leader di kelasnya ketika SMA lantas tidak bisa masuk perguruan tinggi bang SNMPTN gak lulus SBMPTN gak lulus memasuk jalur mandiri juga gak bisa misalnya ini kan bisa menjadi sesuatu yang apa namanya bisa menimbulkan potensi dia menjadi tiba-tiba benci kepada sistem dan lain sebagainya gitu bang jadi oke sebentar sebentar ini menarik sangat menarik baru kali ini saya mendengar jalur kepemimpinan ketua OSIS langsung diterima sebenarnya di Sulawesi Selatan itu ini khusus Sulawesi Selatan atau seluruh Indonesia khusus Sulawesi Selatan bang jadi tahun karena ini adalah tahun kedua jadi kami tetap masih mengadakan seleksi dimana daya tampungnya itu kami mengambil satu orang ketua OSIS dari setiap kabupaten bang di Sulawesi Selatan itu ada 24 ada 24 kabupaten 24 kabupaten kota itu kita mengambil satu orang dari setiap kabupaten berarti dari satu kabupaten ada pemilihan berarti ada semacam audisi nanti kompetisi lagi di tingkat kabupaten lalu dipilih satu begitu ya iya iya betul bang oke nah saya ingin tahu sedikit seperti apa pemilihan ketua OSIS di sana tahun kemarin bang sebelum pandemi ini ya itu dinas pendidikan provinsi Sulawesi Selatan itu menyampaikan bahwa seleksi ketua OSIS mereka itu tiba-tiba menjadi sangat kompetitif mereka lakukan serentak bang jadi biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya itu apa namanya sekolah diminta untuk silakan anda melakukan pemilihan ketua OSIS sesuai jadwal anda gitu tahun kemarin katanya itu kami dapat kabar dari dinas pendidikan provinsi itu mereka lakukan serentak jadi ada satu hari itu dimana semua SMA di Sulawesi Selatan itu melakukan pemilihan ketua OSIS serentak jadi kayak tidak ada serentak gitu bang tidak ada orasi atau demo ke jalan begitu syaratnya enggak ya enggak enggak joke aja joke aja pak Pak Isak oke lanjutkan setelah ketua OSIS oke selesai yang lain yang kedua kami ada juga jalur prestasi bang prestasi olahraga sedi dan keilmuan jadi bagi apa namanya siswa siswa di SMA yang pernah memiliki prestasi di tingkat provinsi dan nasional itu kalau dia di provinsi itu dia juara 1 kalau dia di nasional itu dia bisa sampai juara 3 misalnya bang itu mereka punya kesempatan untuk mendaftar untuk diterima di apa namanya di ini di UNHAS lalu yang ketiga itu langsung diterima atau ada seleksi enggak bang jadi ini yang saya mau menjelaskan itu bahwa baik jalur prestasi maupun jalur kami jalur mandiri kami yang ketiga itu yaitu jalur non-subsidi ini semuanya harus menggunakan nilai UTBK gitu bang jadi kami mensyaratkan untuk jalur mandiri di luar yang jalur kepemimpinan tadi karena jalur kepemimpinan ini bersamaan waktunya dengan seleksi SNMPTN itu mereka ini mereka diwajibkan mempunyai nilai UTBK karena kita ingin melihat mereka mempunyai kecakapan dalam bidang akademik jadi secara akademik dia siap gitu bang maka itu yang kami gunakan sebagai standar jadi kita tidak lagi mengadakan tes khusus untuk jalur prestasi ini kita mengambil dari UTBK jangan hanya nanti pintar dia atau bagus memimpin tetapi nilai akademisnya ya hanya ternyata pandai orasi jadi demonstran nanti dan sebagainya kira-kira gitu iya bang karena kami kan ada lanjut kami ada seleksi apa namanya empat semester kan gimana kan kalau dia masuknya jalur kepemimpinan misalnya itu ternyata semester empat drop out misalnya lalu yang ketiga itu jalur yang apa namanya yang paling sering menjadi bahan pembicaraan paling sering mendapatkan menjadi bahan diskusi itu jalur non-subsidi bang nah ini tadi nih yang berkaitan dengan yang sering bang bang sabam tanyakan nih berapa biayanya itu kan gitu kami juga kami juga menggunakan kami juga menggunakan pertama kami juga menggunakan sistem UKT jadi UKT itu kalau di UNHAS itu UKTnya ada mulai UKT 1 sampai UKT 7 7 adalah yang paling tinggi nah kalau apa namanya persyaratan untuk masuk di jalur mandiri kita pertama-tama tadi itu dia mempunyai nilai UTBK yang memenuhi syarat untuk bisa apa namanya diterima di periode yang dia pilih lalu kemudian yang kedua kami apa namanya ini mengadakan itu tes psiko tes psikologi bang gitu lalu yang ketiga kita ada wawancara ada wawancara kepada siswa dan kepada orang tua calon mahasiswa karena untuk jalur mandiri ini kita pertama-tama secara otomatis kalau seseorang calon mahasiswa mendaftar melalui jalur mandiri yang non-subsidi itu dia otomatis akan dikenakan UKT 7 atau UKT yang paling tinggi bang nah kemudian yang kedua mereka juga dikenakan apa namanya membayar komponen dana pendidikan gitu yang ini adalah apa namanya biaya yang memang resmi bang gitu yang besarnya itu bervariasi tergantung dari pro dimana yang dia ingin daftar baik-baik kalau di UGM kelihatannya sudah sudah oke semua ya nah ini waktu kita memang sudah saya sudah diingatkan sudah melampaui tetapi saya ingin yang terakhir barangkali ada yang mau disampaikan satu kepada calon-calon mahasiswa yang kedua kepada mahasiswa baru mahasiswa yang sudah ada di kampus masing-masing apa yang mau disampaikan ini pesan-pesan mulai dari Pak dari Mbak Iva barangkali bisa dari Ibu Iva ya oke terima kasih jadi untuk para calon mahasiswa baru yang tahun ini sedang berjuang untuk masuk perguruan tinggi negeri dimanapun perguruan tinggi negeri yang akan dituju saya hanya akan mengingatkan satu hal bahwa perguruan tinggi negeri di Indonesia itu semua seleksi akademis jadi jangan pernah percaya dan tergiur dengan bahwa bayar kami sekian ratus juta atau sekian itu bisa saya bisa bantu memasukkan ke UGM ke UNHAS ke UNILA atau kemana saja itu tidak pernah ada kami tidak pernah memiliki apa namanya skema atau model seperti itu jadi kalau memang Anda benar-benar bisa masuk ke perguruan tinggi negeri di Indonesia ya memang sebenarnya prestasi akademis dan kemampuan akademis Anda bisa tanpa membayar uang dan lain sebagainya bisa lalu yang kedua yang ingin saya sampaikan adalah bahwa perguruan tinggi negeri di Indonesia itu apa namanya semua informasinya itu jelas jadi ada informasi silahkan kalau misalnya membutuhkan informasi langsung ke laman PTN masing-masing atau ke media sosial ofisial media sosial masing-masing PTN langsung ke sana dan langsung bertanya ke sana jangan bertanya ke tempat-tempat yang tidak pas dan tidak tempat lalu untuk mahasiswa yang akan kuliah yang besok ini sudah sudah jadi mahasiswa dan besok akan kuliah daring jadi tetap semangat tidak hanya teman-teman mahasiswa yang mengalami berbagai macam dinamika kuliah daring kita semua juga tapi yang paling penting kita selalu sehat melaksanakan perkuliahan tetap berjalan dengan baik tetap semangat kondisi memang harus kita lalui bersama gitu aja deh kalau dari saya baik makasih silahkan Pak Helmi baik sama sepertinya dengan Bu Iva ya bahwa untuk calon peserta baik peserta UTBK yang sedang mengikuti pes dan peserta yang akan mengikuti ujian mandiri bahwa sebaiknya memang tidak mempercayai lah ya mungkin ada ada memang kita harus akui bahwa ada oknum-oknum yang menawarkan jalur ini jalur itu untuk masuk ke pergantungan tinggi ke UNILA misalkan bahwa semua tes yang dilakukan di UNILA dan semua bergantung di Indonesia saya pikir semuanya berbasis akademik gitu tidak ada jadi percayalah terdapat kemampuan diri sendiri masuk diterima seperti itu jadi yakin kemampuan diri sendiri untuk mahasiswa yang sudah diterima atau mahasiswa-mahasiswa tingkat 2 dan seterusnya yang sudah menjadi mahasiswa UNILA ya memang perkulian akan dilaksanakan secara daring di semester seterusnya semester depan ini ya memang akan ada penyesuaian-penyesuaian tetapi yakinlah bahwa hal itu pun dilakukan juga oleh para dosennya oleh para pengelola di UNILA di universitas dan yakinlah bahwa universitas tidak akan meninggalkan mahasiswanya tidak akan kita akan sama-sama melewati pandemi ini secara bersama-sama seperti itulah pesan saya begitu Bang dari saya baik 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 terakhir Pak Ishak ya dari pesan dari dari saya Bang jadi menyambung yang disampaikan oleh Mbak Iva dan Pak Helmi saya cuma mau menambahkan untuk mahasiswa yang sudah lulus ke UNHAS kan sudah ada SNMPTN dan yang akan lulus di UNHAS nanti dan kebetulan berada di luar Makassar mungkin sampai akhir semester ini belum perlu berpikir untuk mencari kos di Makassar karena kita akan melaksanakan proses kita mulai dari pendaftaran ulang nantinya verifikasi UKT nantinya prosesi penerimaan mahasiswa baru nantinya pengisian KRS kuliah perdana kita akan lakukan secara daring jadi empat bulan pandemi ini kita mengalami banyak sekali transformasi yang seharusnya berlangsung dalam 2-3 tahun ternyata bisa kita rampungkan transformasinya dalam waktu 3-4 bulan dan insya Allah nanti kita akan bertemu pada saat pandemi berakhir kita akan bertemu face to face bertemu secara fisik dan mudah-mudahan nanti kita akan bertemunya itu seperti dua pihak yang saling merindukan tiba-tiba ketemu baik terima kasih luar biasa sudah 1 jam 24 menit kita tidak terasa bicara pendidikan memang tidak ada habis-habisnya dan ini sangat mengasihkan itu kenapa kami sangat senang jika berbicara dengan orang-orang hebat mengenai pendidikan berbasis intelektualitas intelektual dan sebagainya sekali lagi terima kasih buat Ibu Iva Ariyani maaf saya tadi tidak bacakan barangkali warganet Ibu Iva ini adalah kepala humas dan publikasi informasi publik di Universitas Gajah Mada terima kasih Dr. Iva Iva Ariyani terima kasih juga buat Dr. Helmi Fitriawan beliau adalah kepala badan pengelolaan penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung terima kasih Pak Helmi salam buat saudara-saudara kita di Lampung juga kepada Pak Ishak Rahman Ishak Rahman maaf Pak Kasubdit di bidang humas ya humas dan protokol ya informasi publik humas dan informasi publik yang protokol yang saya oh iya Pak Ibu Iva yang protokol ya protokol kesehatan baik terima kasih maaf malam ini kita saya banyak bercanda karena memang kita coba menyesuaikan dengan situasi malam kemudian dunia media sosial anak-anak milenial bagaimanapun buat media sosial itu betul-betul harus cair dan kita yang menyesuaikan yang mengaku sudah tua ini kepada anak muda mudah-mudahan yang kita diskusikan ini bermanfaat buat pendidikan kita khususnya pada calon-calon mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri di seluruh Indonesia sekali lagi terima kasih selamat malam sampai jumpa kembali untuk episode dan diskusi berikutnya terima kasih terima kasih hanya hasil semuanya